Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih yang udah stay kesana channel Kaisam official lagi, semoga kalian sehat Berkabar ke Allah untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah, Rabi Lamin Kaisam Waras, Masya Allah Kaisam berdoakan yang lagi sakit Allah sehat kan, temen Kaisam yang berjalan Rumah majikan tentunya diberikan kekuatan Sampai finish, temen Kaisam yang bahagia juga tentunya Jangan lupa bersyukur Kalian lagi pada ngapain cuy? Kaisam hari ini ribur, cuma Kaisam bantu Ya-ya Kaisam makan siang dulu, ya Kaisam Kalau kayak gitu ditambahin gaji enggak? Kalau Kaisam sih atas kesadaran sukarela Ya karena di rumah tuh orang tua semua Jadi kalau misalkan sukarela Untuk pembantu majikan silahkan Tapi kalau misalkan memang kamunya merasa keberatan Kamu boleh bikin perjanjian sama majikan Entah itu gajinya dinaikkan Atau kamu boleh menolak Ya karena hak libur itu adalah hak kamu Majikan tidak boleh menggaguh-gugat Dari pagi sampai jam pulang kamu Ya majikan tidak boleh menyuruh kamu bekerja Ya oke hari ini kita bahas tentang sebuah kasus Aduh ini sebenarnya udah lama ya Mungkin imigrasi pun memantau pun udah lama ya cuy ya Cuma baru ada kesempatan untuk digrebek ya Ini di building Sugar Daddy Eh Sugar Daddy Sugar Street ya cuy yang ada di Kos WB Jadi ini adalah ibu-ibu yang bawa kotak ya Entah itu kotak amal, sodako atau apa Mewakili organisasi apa Atau mewakili Apa mewakili? Agus Agus donasi, Agus sedih gitu kan Agus sedih Nah Kayatisam juga gak tau ya Entah itu majelis atau apapun Itu pun Kayatisam gak tau ya Cuma yang jelas ibu ini memegang sebuah kotak Dimana kotak amal pastinya ya Kita pun tidak boleh bersuuzon Mungkin disalurkan dengan benar dan tepat Yang membutuhkan mungkin Jadi buat kalian yang mau ngasih itu Boleh gak Kayatisam Aturan di Hongkong ini bicara aturan ya Bukan aturan agama kita Beda loh ya Ini aturan di Hongkong ya Menarik donasi apalagi kita pekerja migran Itu sama sekali tidak boleh No 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 Nah kalau misalkan menarik donasi aja tidak boleh Otomatis sebagai pekerja migrannya Boleh gak kamu berdonasi? Nah itu pertanyaannya Ya boleh aja Kayatisam Itu kan tergantung hati kita Nah kembali lagi Tapi kalau soal aturan Menarik donasi dan memberi donasi di Hongkong Selama tidak ada lisensi atau izinnya Tidak boleh Kecuali kayak flag day itu cuy Kayak anak-anak yang bawa kotak amal ya Terus kamu kasih koin di dalamnya Nah itu sudah izin ya Sudah ada izinnya Itu untuk biasanya Panti jompo Rumah sakit Nah kalian boleh berdonasi disitu ya Tapi kalau misalkan pekerja migran Yang mengambili donasi seperti ini Ya kita lebih baik sih Ya jangan Jangan mensupport mereka ya cuy ya Ya boleh lah kita berdonasi secara diam-diam Tapi kalau misalkan Terbuka kayak gini Yuk kita sendiri yang malu ya Masa sih Kita Nangkering di depan Ya maaf ya Ini ditegur ya Ya ditegur ya Benci sama kaya tesam juga gak apa-apa sih Cuma ini menjadikan pembelajaran Kalau misalkan kalian sudah tertangkap Seperti ini kan malu gitu Kitanya juga yang teriris gitu Hatinya anu teriris kayak bawang bombay Maksudnya kan kasihan ya cuy ya Tapi ya berbicara kasihan ya Mereka sudah tahu pastinya konsekuensinya Atas semua tindakannya Benar gak sih Ya kita sih sebagai penonton ya Ngeliat aja cuma bisa Aduh mbak Kenapa juga ya kan Nah oke yuk kita bahas Jadi ceritanya Ini ada ibu-ibu yang berdiri di Sugar Street itu ya cuy ya Dimana dia bawa kotak Di sampingnya itu ada styrofoam box Yang isinya itu kayak makanan frozen Kayak paket-paketan kayak gitu ya cuy ya Nah entah ini si paketan sama si mbaknya Ini punya siapa Atau itu punya mbaknya sendiri Kita pun tidak tahu karena taktik pedagang di Hongkong Ini kan pinter gitu ya cuy ya Eh barang kamu udah ready tuh Kamu ambil ya di box ya Ya itu kan Nah kamu udah itu aja Kamu transfer aja duitnya TNG Atau enggak kamu kasih aja tuh mbaknya tuh Yang di kotak itu Ya kita nomadinos Kita gak pernah tahu ya Mungkin saja sistemnya seperti itu ya kan Pak D ini tiba-tiba ngegeruduk cuy Jam setengah sebelas pagi Jadi disitu ada saksinya mbak-mbak Yang lagi habis ambil paketan ya Di lantai lima atau lantai berapa gitu kan Jadi saat mbak ini keluar dari building itu ya cuy ya Pas dilihat ada pade ini pada lari Yang dilakukan pade ini lari dikirain Mau ngejer pencopet Ternyata mau meluk itu si ibunya tuh Yang di sugar street itu Langsung didepak Itu boketek gak bu padenya Sembarangan Itu parfumnya mahal kak isyam Ya kan jadi ibu-ibu ini langsung disergap Sama pade yang posisinya Apa namanya Lari ya mungkin pade itu lari Itu memang sengaja SOPnya seperti itu Biar kita ini fokusnya Cep kemana gitu kan Gak lari Coba kalau misalkan kita jalan pelan-pelan aja Udah pasti berisat semua itu pastinya ya kan Akhirnya lari Dibawalah ibu itu langsung di Cengkeweng seperti itu Akhirnya boxnya juga dibawa Disitu kan ibu-ibu yang bawa kalender ya cuy Yang kotak Nah ditanya Mungkin sih pertanyaannya Ini siapa ini Punya siapa ini Apakah kamu berjualan Apakah kamu melakukan transaksi Ini adalah mungkin Apa namanya Ketahuan transaksi Nah setelah Ada mbak yang ambil Barang di box itu cuy Mungkin mbaknya yang ambil itu Ambil di box Terus sekalian sodakoh Yang menjadikan ini pade ini Mungkin transaksinya seperti itu Nah sialnya mbak ibu ini Ya kan Mungkin sih Mungkin pikiran kayak Dia ngambil paket di box itu ya Terus dia Sekalian sodakoh gitu Nyemplungin duit gitu kan Nah itu kan bisa menjadikan bukti Transaksi Bener gak Duh ya rugi Rugi amat Tapi denger-denger Ibu ini juga Jualan gitu cuy Nah Soalnya mbak yang Abis ngambil paket Itu Yang cerita sama kak Isam nih Dia itu nguping Ngupingnya tuh kayak gini Aduh barang saya juga masih ada disitu Nah Dianya sendiri aja Enggak ini Enggak mikirin tuh Ibu yang ketangkep Iya gak sih Iya mana ada yang mikirin Kecuali kita Sudah paham Akan konsekuensi kita sendiri Apa yang terjadi Upadih pasti Apa namanya Ngambil sunfencingnya Si ibu ini Pastinya Ya kan ampun-ampun Gimana Udah ada barang bukti Ada transaksi Ada duitnya Lagi di kotaknya Bener gak sih Aduh aduh Ini temen kalian Bukan sih Terus cerita sebenernya Bener gak sih Kayak gini ya cuy Yang pastinya sih Pade menangkap Seperti ini Karena dia melakukan Pelanggaran transaksi Jualan Setengah 11 pagi ya Ibunya pake Gamis warna pink Terus ya Dibanggol lah Sama pade Nah itu terjadi di Koswebe Ya kemarin Terus yang dari sana tuh Pada mbak-mbak tuh Yang dijualan tuh ya Yang dibawahnya sih Anak tangga itu Pada video ini tuh Ibunya kasihan ya Kasian-kasian pada lu Kalau kasihan Ingetin bu Awas hati-hati bu Iya kan Orang udah diingetin Ngeyel aja Ya memang disitu tuh Padat ya Kalau hari minggu ya cuy Aduh Ada-ada Aja ya Yaudah gak apa-apa Ketangkep Biar apa Biar pada kapok Tapi kalau misalkan Masih ada yang terjadi Seperti itu ya Berarti Telinganya Budak Ya kan Matanya gak bisa lihat Gitu kan Gak bisa belajar Gak bisa mempelajari Apa kasus teman kita Yang ada Gitu kan Ini berarti Kategorinya Ngebeleng Mama tua kaplek Yaudah gitu ya Mungkin itu Yang terjadi di Koswebe Oke nanti Video kedua Kita bahas Di jembatan Seribu Bidadari Yang semuanya Diringkus Sama pade Semoga aja Dari video ini Berharapnya Teman-teman kita Pekerja migran Indonesia Kalau misalkan Memang kalian Menyalurkan donasi Secara jujur aja Terus Mengambil donasi Menurut Kaisam Di wilayah Bagian keagamaan Ajar Masjid-masjid Terdekat Kayak lebih enak Daripada kita Di jalanan Kayak gini Kayak apa ya Apa bedanya Kita ngambilin donasi Sama Pengemis Bener gak sih Maaf ya Kalau misalkan Kaisam Agak sedikit Kasar ngomongnya Semoga ini Menjadikan cambuk Untuk pekerja migran Indonesia Untuk Tau diri See you next video Babay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabay Semoga ibunya Tidak baik Apa-apa Tapi kalau misalkan Majikannya Sampai tahu Dan tidak mau Menerima Otomatis Konsekuensinya Adalah Terminit Kalau di terminit Dan Apa namanya Sudah melakukan Pelanggaran Seperti ini Visanya Di end Apakah kalian Mau selanjutnya Silahkan Bye-bye